Halo Bung, jumpa lagi di Post Military Channel. Selain FGM-148 Javelin, ada nama rudal anti-tank yang belakangan ikut naik pamornya di antara Ukraina dan Rusia. Bila jumlah Javelin telah dipasok Amerika Serikat untuk muliter Ukraina, maka dalam konteks menghadapi serangan dari main battle tank atau MBT Rusia, maka Inggris juga mengetahui pengiriman bantuan rudal anti-tank dalam jumlah besar ke Ukraina. Dari data yang dirangkum, bantuan militer Inggris ke Ukraina menjadi yang terbesar di lingkup dukungan NATO kepada Ukraina. Menteri Pertahanan Inggris, Pak D. Ben Wallace, atau yang kerap disapa Pak Ben, menegaskan bahwa London telah memberikan bantuan militer kepada tentara Ukraina dalam wujud ribuan rudal anti-tank ringan. Meskipun Kementerian Pertahanan Inggris tidak menyebutkan nama pasti dari senjata anti-tank tersebut, namun satu-satunya model yang diklasifikasikan sebagai rudal anti-tank ringan, dan digunakan oleh Angkatan Darat Inggris merujuk pada NLAW atau biasa disebut, Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Menurut perkiraan awal, lebih dari seribu unit NLAW telah dikirim ke Ukraina. Kesimpulan tersebut dibuat dari analisis jumlah penerbangan C-17 yang diketahui pada saat itu, dan video yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah senjata di salah satu pesawat. Meski NLAW adalah rancangan dari Sub-Bofors Dynamics, yaitu perusahaan dari Swedia, namun produksi rudal anti-tank yang juga digunakan pasukan infanteri oleh ini berada di tangan Thales Air Defense, di mana basis produksinya berada di Belfes, Irlandia Utara. NLAW yang mulai digunakan pada tahun 2009, rudal ini dirancang untuk dapat dioperasikan oleh prajurit infanteri reguler. NLAW mengusung hulu ledak single sape charge, yang mampu menjebol lapisan baja setebal 400 mm. Tandem hit atau high explosive anti-tank, pada hulu ledaknya bahkan bisa merobek lapisan era atau explosive reactive armor, yang jadi pelindung tank. Lewat kendali sensor magnet, NLAW dapat dioperasikan secara api dan lupa, serta anti-jaming. Jarak jangkau tembak minimumnya adalah 20 meter, sementara jarak jangkau maksimum mencapai 600 sampai 1000 meter. Kecepatan rudal lesat 40 meter per detik, dan mampu dioperasikan pada kondisi siang dan lembur malam hari. NLAW dapat dikombinasikan dengan perangkat NVG atau biasa disingkat, Night Vision Goggles. Bagaimana menurut bapak-bapak netizen semuanya? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah, terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia.